jumpa lagi guys dengan kusumo channel jelajah misteri saya sekarang berada di Desa Tatar kecamatan Sumbang Purwokerto Banyumas ini kita sekarang lagi di Watuguling guys mari nah ini bentuknya seperti ini guys ini merupakan peninggalan ataupun tapet petilasan dari Seh Maulana Maghribi ini masih dikunci guys nanti tunggu kita lagi nunggu juru kuncinya biar bisa ketemu sama apa istilahnya lebih dekat lagi dan bisa lebih kita jelaskan lagi situs tersebut ini Watuguling ini rame dikunjungi pada bulan surokes untuk melihat batu menhir yang dua biji ini nah ini sama ini itu itu disini bisa memprediksi peristiwa besar itu guys jika ada peristiwa besar menyangkut negara atau keadaan suatu wilayah kabupaten Banyumas mungkin skup kecilnya seperti itu ini batu ini akan miring sendiri guys dan nanti kalau apa namanya disini sudah peristiwa itu sudah berhenti kembali atau berakhir ini akan kembali seperti semula ini posisinya miring ini guys yang bawah yang belakang ini nah ini miring ini disini apa namanya masih menandakan kurang bagus ini kondisinya guys masih adanya sit apa istilahnya wabah atau mungkin permasalahan permasalahan di negeri kita ini disini guys kalau umpamanya ramainya itu justru orang-orang yang sakit guys yang sudah boleh dikatakan harapan tipis berobat ke medis dia lari kesini bermunajat memohon kepada Tuhan itu mengambil air yang ada di lumpang itu air tersebut itu nanti dibakai untuk sarana penyembuhannya tentunya dengan juru kunci yang ada di situs ini gitu guys banyak sekali yang datang ini guys orang-orang yang sakitnya kronis ini kita lihat dulu dari luar pagar ya guys nanti nunggu kuncinya nah seperti ini waktu guling itu yang dua itu guys yang dua tonggak kalau istilah para agli namanya menhir nah itu yang lumpangnya itu guys itu yang untuk diambil airnya penyembuhan orang-orang yang sudah kronis banyak sekali yang datang ini guys dan alhamdulillah tidak banyak sekali yang jodoh dan cocok ya untuk kesembuhannya ini memang suasana PPKM jadi ditutup biar bisa lebih tertip lagi guys kita lagi nunggu kuncinya dari bujur kuncinya bagi ngambil kunci untuk buka gembuknya ya guys kita masuk ini sebetulan udah dibuka kita lebih jelas lagi ini patuh guling guys ini patuh guling seperti ini batu lumpang ini guys meskipun musim kemarau seperti apa air tetap ada tidak akan mungkin kering ya tetap ya tetap walaupun sedikitlah air ini yang diambil guys untuk serono istilahnya pastilah untuk penyembuhan orang-orang yang sakitnya kronis baik secara medis ataupun secara non-medis di sini di double dengan cara spiritual seperti ini batunya seperti ini guys ada dua yang pertama yang kedua itu batunya guys ini untuk mipis jamu ini juga bisa diambil nah ini untuk penyembuhan dan ini juga ada batu yang cap tangan ini guys ini ini termasuk untuk orang-orang yang biasanya dipercaya dipercaya masyarakat ini mengalami gangguan non-medis itu menggunakan serono dari batu ini batu pipis namanya kalau gitu ya mipis jamu mulet jamu gitu guys mulet jamu gitu nah ini batu lumpang ini juga diambil airnya juga nah yang tadi kita awal sebutkan guys situs ini sama situs ini nah ini ini dua ini ini yang bisa memprediksi kondisi suatu negara ataupun kondisi permasalahan di kabupaten atau skop yang lebih luas gitu ya memang ini ini yang miring sendiri guys yang miring sendiri termasuk yang ini dia nggak simetri sih guys nanti bisa lurus kembali ini kepercayaan masyarakat daerah sini seperti itu ini bisa dilihat atau istilahnya di siaro itu pada bulan suro atau bulan moharam guys besiara gitu melihatnya harinya kalau nggak selesai kelipun cuma kelipun ini sudah termasuk di sini lindungi oleh pemerintah daerah terbukti ini disini seperti ini guys ini termasuk dilindungi dinas berbukala hampir rata-rata masyarakat yang jauh malah justru guys yang bersiarah ke situs patuk guling ini untuk cari serono lah untuk penyembuhan pengobatan penyakit yang sudah lama ya diderita melalui jalur medis tidak mengalami penyembuhan ya perubahan yang signifikan itu ya berkunjung ke sini dan banyak yang jodoh gitu mengapa di sini dipagar ini dan ada jurukuncinya biar bisa lebih tertib biar bisa lebih terkendali karena ini di sini banyak sekali yang jahil ini guys istilahnya untuk iseng batu-batu ini untuk iseng sehingga dibuat bagar biar bisa terlindungi oleh tangan-tangan yang usil atau jahil saya rasa seperti itu guys liputan saya di watu guling jumpa lagi di lain kesempatan salam rahasia selamat menikmati selamat menikmati di